Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Santo Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang farisi Aku berkata kepadamu Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba Dengan tidak melalui pintu Tetapi dengan memanjat tembok Ia adalah seorang pencuri Dan seorang perampok Tetapi siapa yang masuk melalui pintu Ia adalah gembala domba Untuk dia penjaga membuka pintu Dan domba-domba mendengarkan suaranya Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya Dan menuntunnya keluar Jika semua domba telah dibawanya keluar Ia berjalan di depan mereka Dan domba-domba itu mengikuti dia Karena mereka mengenal suaranya Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti Malah mereka lari daripadanya Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal Akulah Itulah yang dikatakan Yesus Dalam perumpamaan kepada mereka Tetapi mereka tidak mengerti Apa maksudnya Ia berkata demikian kepada mereka Maka kata Yesus sekali lagi Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Akulah pintu kepada domba-domba itu Semua orang Yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok Dan domba-domba itu Tidak mendengarkan mereka Akulah pintu Barang siapa masuk melalui aku Ia akan selamat Ia akan masuk dalam Dan keluar Dan menemukan padang rumput Pencuri datang Hanya untuk mencuri Membunuh Dan membinasakan Aku datang Supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya Dalam segala kelimpahan Berbahagialah orang yang mendengarkan Sabda Tuhan Dan tekun melaksanakannya Sabdamu adalah jalan Kebenaran dan hidup kamu Bapak ibu saudara saudari terkasih Dimanapun anda berada Yang mengikuti perayaan nekaristi ini secara live Juga kepada teman-teman komsos yang ada disini Dan para frater Hari ini kita merayakan Hari Minggu Panggilan Saya memilih untuk berhomili dari altar sini saja Supaya teman-teman komsos tidak menggerak-gerakkan kameranya Supaya tetap bersih kita lihat Bapak ibu saudara saudari terkasih Saya memberi tema renungan kita hari ini Dengan Judul Gembala yang baik Sesuai dengan Tema-tema yang biasa ditawarkan Dalam berbagai Permanungan atau bacaan Yang berkisah tentang Injil hari ini Berbicara soal gembala Di masa kecil Khususnya pada Usia SD SD kelas 4 Sampai kelas 6 Saya itu Adalah seorang gembala Gembala Tedong Kalau di Toraja Tedong itu adalah kerbau Dan bapak ibu tahu bahwa kerbau itu besar Otomatis juga dia butuh makanan yang banyak Dan Saya Mengakui Terus terang saja saya bukan gembala yang baik Karena Ketika Saya pulang sekolah Habis makan Teman-teman saya Pergi main ke lereng Pergi ke rumah tetangga Main bersama teman yang lain Main karet dan sebagainya Saya tidak Saya tidak bermaksud menceritakan Bahwa orang tua saya itu Tidak baik Karena menyuruh saya kerja di usia kecil Dan pekerjakan anak di usia dini Bukan ya Saya hanya mau mengatakan bahwa Semacam kebebasan saya terampas Dan akhirnya Menggembalakan domba kerbau itu Saya tidak tulus Ketika teman-teman saya pergi bermain Saya harus mencari rumput berkarung-karung Selesai rumput dikumpulkan untuk makanan kerbau Saya harus pergi memindahkan kerbau untuk meminum air Supaya jangan kehausan Sore-sore harus dibawa ke sungai Berendam Tapi saya senang kalau ke sungai Karena kesempatan bagi saya juga mandi-mandi bersama kerbau saya Dan Selesai dimandikan Itu Kerbau itu aja dirawat baik Disikat Disabuni Biasa Gembalanya tidak pakai sabun Tapi kerbaunya pakai sabun Itulah kenyataannya Setelah itu kita pulang Harus diberi makan lagi Baru selesai semua tugas Dan di saat-saat tertentu Ketika saya begitu dongkol Tidak bisa bermain dengan teman saya Saya menarik kerbau saya Dan itu kerbau cocok di hidungnya itu Dan kalau dia lambat jalan Saya pukul dia dengan kayu Kalau malas lagi jalan Saya tarik lagi talinya itu Dan bukan tarik pelan-pelan Tapi saya sentak berkali-kali Supaya dia kesakitan Ini gambaran Gembala yang kurang baik Maka Bapak Ibu jangan dicontoh Sekarang Kita berbicara tentang Gembala Dalam Masyarakat Palestina Pada masa kuno Bukan masa sekarang Pada masyarakat Palestina Tempat hidup Yesus Dulu ketika Masih hidup Sebagian besar Masyarakat itu Menggantungkan hidupnya Pada Menggembalakan Ternak Yaitu Kambing domba Dan Tanah Palestina itu Banyak yang berbatuan Rumput-rumput Sedikit saja Jadi itu Domba-domba itu Harus dibawa Mencari padang rumput Yang Cukup Dan juga mata air Yang cukup Kalau Satu keluarga Punya beberapa Kambing domba Mereka akan Pelihara sendiri Atau Dipelihara oleh Anaknya Tetapi Ketika Kambing domba itu Begitu banyak Para pemilik Kambing domba Yang banyak itu Harus Mempekerjakan Para Gembala Dan Gembala-gembala itu Bertanggung jawab Penuh pada Kambing domba Yang dipercayakan Kepadanya Supaya Mendapat Rumput Yang hijau Supaya Mendapat Air yang cukup Dan Juga Melindungi Mereka Dari Binatang buah Serta pencuri Mereka Dilengkapi Dengan Tongkat Tongkat Gembala Dalam Perjanjian Lama Kemudian Gembala itu Menjadi Apa namanya Lambang Bagi Kepemimpinan Maka Tongkat itu Menjadi Tongkat Kepemimpinan Gembala Kemudian Menjadi Istilah Untuk Menyebut Menyebut Para Raja Para Pemimpin Dalam Masyarakat Para Imam Para Nabi Dan Para Pemimpin Pemimpin Yang lain Saudara Saudara Terkasih Dimaksudkan Bahwa Gembala Itu Seperti Gembala Kambing Domba Yang Mempertaruhkan Hidupnya Menjaganya Dari Kawanan Terkaman Serigala Dan Itulah Harapan Kita Untuk Para Pemimpin Para Raja Para Imam Dan Semua Pemimpin Pemimpin Dalam Masyarakat Sayangnya Di masa-masa Baik Zaman Yesus Maupun Zaman Sampai Hari Ini Ternyata Gembala Itu Tidak Sama Lagi Dengan Harapan Gembala Setia Yang Menjadi Penuntun Gembala Penuntun Dalam Masyarakat Kadang Kita Kehilangan Toko Panutan Dan Akhirnya Bapak Ibu Yang Terjadi Adalah Banyak Orang Kecewa Terhadap Gembalanya Karena Gembalanya Bukan Lagi Gembala Yang Baik Dan Siapakah Gembala Kita Yang Sesungguhnya Yang Tidak Pernah Berubah Yang Memang Setia Bahkan Mengorbankan Hidupnya Pengorbanan Itu Ada Di Salib Dialah Yang Kita Sebut Yesus Dialah Kristus Sang Gembala Agung Maka Ketika Bapak Ibu Itu Mengalami Kecewaan Dalam Hidup Marilah Kita Kembali Kepada Gembala Agung Kita Yaitu Yesus Sendiri Hari ini Secara khusus Juga Kita Dipanggil Atau Kita Merayakan Hari Panggilan Dan Kalau Kita Dipanggil Sesungguhnya Setiap Orang Itu Diciptakan Oleh Tuhan Dengan Suatu Tujuan Tertentu Atau Panggilan Tertentu Ada Orang Yang Dipanggil Dalam Hidup Berumah Tangga Menjadi Suami Istri Yang Baik Ada Yang Menjadi Suster Biara Biarawan Biarawati Bruder Suster Ada Yang Menjadi Imam Pastur Dan Terlebih Lagi Pada Masa-masa Saat Ini Di Masa Pandemi Covid-19 Panggilan Kemanusiaan Mengajak Kita Semua Untuk Ikut Perhatin Pada Keadaan Sesama Ada Yang Di PHK Tidak Punya Pekerjaan Sulit Menyambung Hidup Dan Sebagainya Para Perawat Para dokter Membutuhkan Uluran Bantuan Kita Untuk Penyediaan Alat-alat Kesetia Kesehatan Dan Sebagainya Maka Semoga Lewat Perayaan Hari Panggilan Sedunia Ini Hati Kita Masing-masing Saya Mengajak Kita Semua Untuk Ikut Bersolider Dengan Sesama Kita Yang Sulit Dan Itulah Panggilan Allah Untuk Kita Allah Menyertai Kita Menggembalakan Kita Dan Semoga Kita Senantiasa Sehat Dijauhkan Dari Terekaman Singa Amin Bersolem Tere